Siapa sih di dunia ini yang tidak mau dihargai? Saya percaya semua orang mau dihargai. Semua orang mau diperhatikan. Semua orang mau diperlakukan dengan baik. Tapi Anda dan saya jangan hanya mau ingin diperlakukan dengan baik. Jangan hanya ingin supaya dihargai. Tetapi Anda juga harus tahu diri dan sadar diri. Anda juga harus belajar menghargai orang lain. Belajar menghormati orang lain. Belajar mau mempedulikan orang lain. Dapat sebuah video dari akun TikTok. Dia mengungkapkan kenapa sih di luar negeri Islam itu sepertinya tidak dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Tuhan Villa, disini saya menemui video yang keren, lucu, bagus untuk disimak. Dan kebetulan video ini baru diunggah tadi malam oleh Pavel 88. Dia katanya menemukan sebuah video di dalam TikTok di mana isinya di dalam TikTok tersebut ada orang Islam yang mungkin tinggal di India yang mengatakan bahwa Islam itu tidak dihargai di India karena orang Islam katanya tidak toleransi. Katanya demikian. Wah ini ditertawakan oleh si Pavel 88. Di upload dan mereka merasa Kristen menang. Mungkin begitu ya. Dan ternyata ya sahabat Tuhan Villa, di waktu yang sama kemarin juga di India juga gereja dibom. Dan saya tidak perlu panjang-panjang, mari kita simak penjelasan dari si Pavel 88 tentang apa yang ditemui dia di dalam TikTok-nya. Mari kita simak. Dapat sebuah video dari akun TikTok ya. Dia mengungkapkan kenapa sih ya di luar negeri Islam itu sepertinya tidak dihargai. Dan dia memberikan alasan kenapa Islam itu tidak dihargai di luar negeri. Kenapa Islam itu semacamnya disepelekan. Tidak diperdulikan. Nah ini kita akan, saya akan tunjukkan videonya kepada kita semua. Kita akan bahas ini. Dan Sobat Waras, saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada Sobat Waras yang sudah mendukung ya pelayanan Pavel. Dan ini saldo yang di rekening BCA, puji Tuhan. Ya maaf saya potong dulu karena di situ Pavel 88, dia sedang membanggakan isi rekeningnya yang mendapatkan transfer 19 juta di BCA dan sekitar 52 juta di rekening BRI katanya begitu. Video ini ya masih kelihatan di situ di upload 7 jam yang lalu atau masih tanggal 6 bulan Mei 2013. Sebentar saya potong dulu ya. Gue sendiri ya. Jadi dia bilang, ini gue mau bahas soal agama gue sendiri. Ya, kita dengar ya. Ini gue mau bahas soal agama gue sendiri ya, agama Islam atau Muslim. Gue lihat-lihat ya di video, kebanyakan orang Islam itu tidak pernah dihargai di luar negeri. Kebanyakan tidak dihargai sama sekali agama Muslim di luar negeri itu. Apalagi di India, masjidnya sampai dirusak. Orang Muslimnya sampai disiram pakai air. Apalagi di India, masjidnya sampai dirusak. Orang Muslimnya sampai disiram pakai air. Terus dihina, dicaci, dimaki. Itu sebenarnya bukan kesalahan dari agama lain. Itu kesalahan dari agama kita sendiri. Agama Islam. Karena agama Islam itu jarang ada yang bisa toleransi terhadap agama lain. Kenapa? Kesalahannya sebenarnya bukan dari agama lain. Kesalahannya adalah kepada Islam itu sendiri. Karena umat Islam jarang yang toleransi. Ini pernyataan... Sampai di situ dulu ya. Jadi memang rata-rata ya. Saya bilang rata-rata. Orang Oten ini. Saya bilang Oten ya. Kalau otten itu berarti oknumnya orang Kristen Makanya kita sebut otten yang memang selalu ingin menggesek-nggesek itu umat Islam Mereka ini jarang baca Jadi mereka itu kalau punya Android Kayaknya tidak dipergunakan untuk apa-apa Mungkin fungsi utamanya bagi mereka itu adalah mencari bagaimana caranya Mendapatkan teman Lo nemuin apa lo di Islam? Kejelekan apa lo di Islam? Ya ayo kita share Mungkin hanya digunakan untuk itu dia punya Android Tapi tidak digunakan untuk mencari tahu Kayak gogling Kayak kan sekarang lingkaran dunia yang begitu besar Ini kan hanya bisa kita temukan dengan ujung jempol kita gitu Cari tahu di India Bagaimana orang India memperlakukan orang Kristen di sana Dan ini beritanya viral Beberapa tahun yang lalu Dan hampir terjadi setiap 2 tahun sekali lah ya 2 tahun sekali itu terjadi vandalisme Perusakan tempat ibadahnya orang Kristen juga di India Loh Islam bagaimana? Nah sama Islam memang disudutkan di India itu Ya seperti yang kita tahu Memang banyak viral Kalau seandainya umat Islam itu divandalisme oleh Oleh golongan manapun Di negara manapun Kalau sudah Islam dihujat Itu memang pasti langsung viral Tetapi kalau pembakaran gereja Bom gereja oleh umat Hindu Itu jarang sekali ada videonya Tetapi Jejak digitalnya itu tetap masih ada Dan pasti akan ada Hanya saja Saya gak tampilin yang berbahasa Inggris di Google itu Tetapi sahabat Tuan Villa Atau Anda Pavel 88 sendiri Pemilik admin Pemilik channelnya Pavel 88 Silahkan Anda searching di Google dulu Baca Berapa kali orang Hindu Ngebom gereja Anda di sana Berapa kali patung Yesus dirobohkan di sana Mereka gak mau ada patung lain Selain patung-patungnya orang Hindu Kalian sama-sama nyembah patung Mereka gak mau disaingi Begitu loh Kemudian Berita yang hangat juga Ini terjadi kemarin juga Diunggah oleh Al-Jasira Nah kalau sudah Al-Jasira Sudah terpercaya Al-Jasira menyampaikan di videonya itu Terjadi vandalisme di India Di bom Itu baru kemarin Silahkan simak videonya Nah ini bangku-bangku gereja Ini bangku gereja Dibakar ini Baru kemarin Satu hari yang lalu Itu kan tampak gitu ya Jadi masih satu hari yang lalu Di bom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton unified Terima kasih telah menonton Minus Selamat menonton! itu mobil milik jemaatnya itu dibakar itu nangis pavel 88 kalau tahu ini tolong tunjukkan sahabat wanita tunjukkan ini ke pavel 88 ya kirim linknya ke sana atau apalah sampai judul dari saya ini ke pavel 88 explosion large fierce jadi terjadi redakan yang besar dan api yang besar di dalam gerejanya itu woi ini dibakar ini woi itu mobilnya waduh ancur punya pendeta kayaknya Allah akbar 9000 orang dievakuasi wuuh keren ini cuy wuuh pavel 88 nangis kalau tahu ini Astagfirullahaladzim al-jasira ya jadi itu sahabat wanita dan kenapa ya terjadi seolah-olah pavel 88 ini ditampar ya oleh Allah itu ya jadi ketika dia itu mengunggah video live streaming di channelnya dia terjadi hal yang sama gereja dibom itu pada waktu yang sama ketika si pavel 88 ini sedang live gitu seolah-olah kok ditampar gitu dan kenapa pavel 88 ini enggak enggak ngecek dulu di google ngecek dulu di youtube gitu ada enggak orang hindu yang ngerusak gereja di India sana gitu harusnya kalau Islam iya memang kalau di Islam kita tahu sudah gak usah diomongin Islam disudutkan dimana-mana apakah Kristen juga disudutkan sama di India disudutkan ya kemudian kemarin di Brazil Tuhan Anda diseret-seret sama iblis ini kan ini videonya masih saya tampilin ini kemudian ada Tuhan Anda diikat kemudian di puter-puter sama orang-orang di Brazil itu apa itu menghargai agama Anda tidak apakah itu dilakukan oleh orang Hindu tidak oleh orang Kristen sendiri oke lah sahabat wanita saya tutup video ini wabillahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh